Kamu harus paham dengan algoritma ini kalau mau rilis game di Steam Kunci sukses dari jualan game kita adalah memastikan agar calon pembeli kita bisa melihat game kita Dan halaman dari Steam itu merupakan salah satu hotspot tempat pembeli bisa melihat game kita Dan fairnya Steam adalah spot-spot tersebut itu tidak untuk dijual Nah biasanya kalau mau launching game, dua area yang paling menjadi perhatian game developer dan publishers Itu ada di kolom bagian bawah, di tab bagian New and Trending, dan Popular Upcoming Goal kita adalah membuat bagaimana caranya ketika game kita mendekati waktu rilis Itu bisa muncul di halaman depan Popular and Upcoming Lalu ketika sudah launch, itu bisa bertengger di halaman New and Trending Untuk bisa berada di halaman Popular Upcoming Kalau katanya Steam sendiri sih sebenarnya tidak ada formula khususnya Mereka hanya memperhitungkan antrian rilis dari sebuah game dan juga jumlah wishlistnya Jadi game yang antriannya paling dekat dengan tanggal rilis akan naik ke atas Dan yang wishlistnya lebih besar dibandingkan game lain, itu posisinya juga akan lebih di atas Jadi disini adalah tempat kamu adu wishlist, kalau kebetulan di saat game kamu mau rilis Hanya sedikit game yang akan rilis juga di waktu tersebut, wishlist kecil pun kamu bisa berada di atas Dan sebaliknya, kalau misalkan ternyata ada banyak sekali game yang mau rilis berdekatan Ini jadinya perang wishlist, kamu akan adu wishlist gede-gedean siapa nih wishlistnya untuk bisa naik ke atas Jadi biasanya rule of thumbnya, at least kita perlu punya wishlist 5000-7000 untuk bisa masuk ke page itu Dan kelihatan, itu pun kalau ternyata kita lagi beruntung tidak ada game yang wishlistnya jauh lebih gede dari kita Dalam jumlah banyak di saat bersamaan kita mau rilis Lalu ketika kita klik tombol untuk game kita bisa dijual, otomatis game kita akan hilang dari popular upcoming dan berpotensi untuk pindah ke new and trending Nah kalau new and trending ini adalah adu penjualan Biasanya melihat dari berapa banyak konversi dari wishlist ke sales Golden standarnya saat ini adalah kita harus memastikan at least 20% dari yang nge-wishlist itu ngebeli game kita Itu ya kenapa suka ada strategi game yang baru rilis langsung diberikan diskon 10% 15% Jadi kita cuma bisa berusaha untuk nikatin wishlist dan juga nikatin konversi dari wishlist tersebut Dan mungkin sedikit membaca pasar, kira-kira ada game apa nih yang akan rilis berdekatan dengan waktu kita rilis Semoga bermanfaat